Intro So, inverted head and shoulder akhirnya berhasil ditembus dan Anda bisa lihat dalam ulasan 3 hari terakhir kita sempat mengulas hal tersebut dan area kenaikan sudah mulai menjanjikan target 50% dari area inverted head and shoulder berada di area 1566 hingga area 1568 kali ini kita sudah mendapatkan area 1561 bahkan 1562 sudah muncul dan ini adalah kelanjutan dari target tersebut bisa saja Anda sudah menahan area buy on deep sejak hari Jumat yang lalu atau mungkin sejak tadi pagi jika Anda lihat area neckline yang berada di area 1556, 1557 atau bahkan di 1555, kalau itu di hari Jumat kurang lebih itu adalah area yang terbaik untuk melakukan buy on breakout dan tentunya kita akan melihat dalam beberapa jam ke depan apakah area 50% dari inverted head and shoulder sebut bisa tercapai atau tidak dari segi fundamental rasa-rasanya untuk hari ini data ekonomi cenderung sepi dari Amerika namun demikian yang harus diwaspadai dan kemungkinan akan berpotensi menjadi faktor penggerak adalah kondisi geopolitik dimana di akhir pekan lalu ternyata tentara Libya men-shutdown pipa untuk saluran ekspor minyak mentah dan itu tentunya akan menghalangi atau mengganggu kondisi produksi dari minyak mentah tersebut dan selain itu meskipun akan beribas langsung kepada harga minyak dunia tak kalah penting adalah kekhawatiran yang memungkinkan faktor geopolitik kembali mengemuka lalu kemudian selanjutnya adalah jangan lupakan sidang perdana dari impeachment Trump yang akan dilakukan esok hari dan juga esok hari adalah hari pertama dari let's say forum ekonomi global atau forum ekonomi dunia yang akan dilakukan di Davos selama 2 hari dan jangan lupakan di pekan ini juga adalah momen dimana Lunar New Year akan berpotensi meningkatkan tingkat permintaan emas fisik dan akhirnya akan mengakibatkan harga emas melonjak naik dan juga faktor-faktor lain salah satunya dari bank sentral stimulus bank sentral tentunya ini akan memberikan support yang cukup efektif untuk pergerakan goal selanjutnya kita lihat technical view untuk kali ini mengingat target invested attention door yang belum selesai namun juga areal yang sempat mengganggu adalah areal-areal resistance psikologis 1557 sudah terlewatkan 1559 sudah terlewatkan dan bahkan 1560.30 yang merupakan fibonacci retracement juga sudah terlewatkan apakah potensi kenaikan masih bisa berlanjut? namun waspadai areal-areal tertentu yang akan saya sebutkan dalam technical view kali ini technical view 20 Januari 2020 Irfan untuk Agrodana technical view gold di tanggal 20 Januari 2020 per jam 12 lewat 51 menit waktu ninsa bagian barat anyway, running price kini berada di area 1561.80 nampaknya ini adalah kelanjutan dari pola pergerakan sebelumnya yang sempat kita uraikan sebagai inverted attention shoulder Anda bisa menyimak dalam video ulasan di hari kamis dan juga jumat kalau itu inverted attention shoulder sangat menjanjikan untuk Anda menfaatkan lalu kita flashback dengan apa yang terjadi dalam grafik dari chat meskipun sempat terjadi sinyalmen dari morning star lalu kemudian sempat terganggu dengan potensial bearish di tanggal 16 Januari dan kalau itu saya sempat menyebutkan tentang potensi kelanjutan masih bisa terbuka apalagi jika terjadi penembusan di areal tertinggi yang sempat tercapai di tanggal 15 ataupun 16 dan itulah yang terjadi di tanggal 17 Januari lalu Anda bisa lihat di sini ditutup dengan potensial bullish candle dan kali ini areal tersebut kembali menguji areal 38.2% di areal 1560.30 per jam 12 lewat 52 menit waktu ninsa bagian barat running price 1561.80 sementara itu areal high 1562.00 dan areal low 1556.10 dengan pembukaan 1556.70 rasa-rasanya cukup wajar kita dengan ekspektasi yang lebih tinggi dari areal tersebut mengingat tantangan selanjutnya adalah 38.2% so hari ini harus stabil berada di atas areal fibonacci retesman 38.2% yaitu kurang lebih di areal 1560.30 so jika saja hari ini berhasil ditutup di atas areal 1560.30 maka kemungkinan esok hari kita masih bisa melihat potensial rally untuk gold akan terjadi namun dengan catatan jika sudah mencapai areal kurang lebih di 15.73 ataupun 15.75 harap berhati-hati karena kemungkinan potensi di areal tersebut bisa saja membentuk areal double top sehingga kemungkinan potensi rejection akan terjadi meskipun jika lihat secara pola bisa saja pola inverted head and shoulder dalam pola H4 melanjutkan kenaikan hingga areal 15.81 so let's see apa yang terjadi untuk hari ini dari segi perkembangan fundamental yang akan di upgrade nanti malam adalah IMF outlook on economy global jadi jika ternyata IMF masih menyatakan kekhawatiran terhadap potensi pelemahan ekonomi global maka kemungkinan emas masih bisa dituju apalagi dengan kondisi pasar ekuitas yang cenderung sudah overly bullish mungkin saja ini akan menjadi area yang cukup menakutkan jika memang terjadi bubble dalam pasar ekuitas artinya pasar saham yang sudah cenderung mahal maka kemungkinan potensi akan terjadi drop yang cukup signifikan lalu save event lainnya akan kembali so kita kembali dalam grafik H4 yang terjadi adalah kelanjutan dari apa yang terjadi di sebelumnya maka potensi masih dalam fase buy on dip meskipun areal tersebut sudah tercipta tadi pagi sebetulnya areal 1556, areal 1557 yang merupakan areal biru dan juga berhimpitan dengan areal support yang mana areal support tersebut asalnya menjadi areal resistant dari pola inverted 10 shoulder so jika terjadi areal pullback ke areal tersebut itu adalah areal crucial yang masih pantas untuk lakukan buy dan jika Anda tertinggal cukup mencari areal pullback tersebut kemudian areal target 50% dari areal inverted 10 shoulder yang terjadi ini adalah left head dan ini adalah right shoulder maka target 50% seperti yang sudah saya uraikan di hari Jumat yang lalu berada di areal 1568.30 ataupun areal kurang lebih kisaran 1566 hingga areal 1568 so ini adalah kelanjutannya kemungkinan potensi kelanjutan kenaikan pun masih akan ada dan lihat areal running price kini sudah berada di 1561.60 which mean areal tertinggi yang pernah terjadi di hari Jumat lalu 1561.00 sudah dilewati so target selanjutnya dari target inverted at hand shoulder adalah 1581.00 kita lihat untuk beberapa waktu ke depan akan terjadi atau tidak well so secara singkat suggestion atau recommendation untuk hari ini adalah buy on deep arealnya adalah 1555.50 hingga areal 1557.70 dengan target pertama adalah 1561.00 sudah selesai dan target kedua berada di areal 1566.60 extension kemungkinan potensi 1573 pun bisa muncul namun harap berhati-hati lagi saya ingatkan saat muncul di areal 1573 harap berhati-hati dengan kondisi daily chart yang memungkinkan menjadi areal rejection sebagai areal double top meskipun kita masih cukup jauh dari areal double top tersebut dikarenakan confirmation adalah penembusan dari areal neckline yang berada di areal 1542 ataupun 1538 stop loss silakan gunakan kurang lebih di areal 1547.00 untuk kemungkinan potensi reversal dikakibatkan potensi perkembangan fundamental yang cukup mengembirakan termasuk salah satunya update dari release economic outlook dari FED atau IMF nanti malam selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda irpan untuk agrodang selamat menikmati selamat menikmati sud personas